Hari ini gue sama Deddy akan nge-review Sebastian Coffee & Kitchen Sebastian Coffee & Kitchen sendiri sebenarnya sudah berdiri selama 6 tahun dan tempat ini terkenal dengan yang namanya coffee-nya lokal Nah Ded, coffee-nya ada apa aja disini? Wih, termasuk ada di belakang kita deh Seperti Sundar Pranggawesi, Sulawesi, Bali dan coffee shop yang di tempat ini favoritnya itu termasuk Coffee Flores dan Sundarawi Nah ini nama kopinya apa, Bro? Ini yang tadi aku bilang deh namanya Sundarawi Oke langsung aja kita coba aja Silahkan deh, Bro Gimana Ded? Enak banget deh Kenapa? Karena ini dibikinnya tuh dengan proses manual brew Dan dengan metode 360 Dan ini beda banget dengan kopi-kopi yang lain, Bro Yang menggunakan seperti latte atau cappuccino dan yang biasanya kita minum Ini benar-benar murni asli dari biji kopi yang kita minum Jadi benar-benar prosesnya aja susah gitu ya Iya prosesnya susah Dan rasa maupun yang dihasilkannya juga benar-benar sempurna gitu Iya betul Nah buat temen-temen yang mau cobain kopi Sundarawi Dan pengen rasain rasa dari kopi ini Langsung aja cobain datang ke Sebastian Coffee & Kitchen Iya betul Oh iya, Bro Iya Nah untuk harganya sendiri Manual brew ini berapa, Bro? Ya kisaran harga Rp 35.000-an deh, Bro Rp 35.000-an? Boleh dicoba sih temen-temen yang mau datang di tempat ini Rp 35.000, oke Nah dari Sebastian Coffee & Kitchen Gak cuman menyediakan kopi Ternyata mereka menyediakan menu makanan juga Dan hari ini kita bakal mencobai menu makanan ini Nah yang pertama ada Carbonara Rice Sweet Chicken Dengan harga Rp 60.000 Lalu yang kedua ada Galaxian Beef Wellington Dengan harga Rp 70.000 Dan yang terakhir ada apa deh? Ada Spaghetti Spinach Secret Sauce dengan harga Rp 50.000 Yes, langsung aja kita cobain menu-nya Nah sekarang kita mau cobain makanannya Gue cobain Galaxian Beef Wellington dan Deddy cobain Carbonara Rice with Chicken Ya, gue cobain punya gue dulu ya Jadi ini dagingnya ini dilapisin sama kayak roti Terus di tengahnya ada mushroomnya juga Terus ada kayak kentang dicampur sama wortel Dibuat kayak mashed potato Dan ada saladnya di tengah sini Kita olesin mushroomnya Terus kita kasih sama mashed potato Terus kita makan Gimana dia? Enak Dagingnya lembut banget Terus kalau digigit juga Enak banget Gampang banget digunyanya Nah tingkat kematangannya itu medium Jadi kalau misalnya kalian suka sama yang suka yang daging-daging Kalian bisa pesen menu ini Nah yang spesial dari dagingnya ini Ini dagingnya dari Spanyol Dan ternyata pas gue buka tengahnya itu Isinya ada kayak gumbu-gumbu kayak rendang gitu Oke gue akan coba Carbonara rice with chicken Terlihat sepertinya Nasinya ini dilumurin dengan keju ya Dan ada chickennya juga Coba saya potong ya Sepertinya di luar Lumuran kejunya ini ada daun-daunan ya Apa itu daun apa sih? Seperti daun seledu ya Basil Oke aku cobain ya Kalau yang tadi aku cobain sih Kayaknya Tiket kematangan daging ayam sih pas ya Tanpa MSG kalau menurut aku Dan kayaknya Nasinya tuh empuk kalau aku cobain tadi Yang ketiga kita mau cobain Menunya yang ini Spaghetti Spinach with Secret Sauce Spaghetti-nya ini menarik Karena ada campuran Spinach-nya Jadi kayak sehat banget Buat temen-temen yang mau Mau tetap sehat Kita cobain lagi Gimana rasanya dia? Gue suka sih sama bayangnya Jadi bayangnya ini Kalau biasa Dimasaknya itu bisa Bumbunya itu keserap banget gitu Sehingga bayangnya itu enak di mulut Terus kalau spagetinnya Dicampur sama bayang Jadi ada kesatuan rasanya yang enak Ini recommended buat temen-temen yang mau jaga kesehatan juga Mau makan spageti tapi mau tetap sehat Enak juga Kata Dewa yang bilang Bumbunya meresap di belida Dan aku rasa sih banyak vitaminnya juga ya Pompai ya Pompai Aku rasa mungkin banyak vitaminnya juga ya Bagi temen-temen yang suka bayang Nah, Dew Sekarang kita udah cobain makanannya Gimana kalau Menurut kamu tempatnya sendiri? Menurut aku tempatnya cozy banget ya Kalau misalnya buat kita ngomong-ngomong Ajak temen-temen ngomong gitu Kayaknya asik banget kalau menurut aku Apalagi kalau misalnya buat temen-temen yang mau meeting atau apa Aku recommended sih Kayaknya tempatnya bagus banget aku tempatnya Ya bener banget Karena tempatnya ini asik buat ngomong-ngomong Bisa buat kerja juga Jadi sangat recommended buat temen-temen datang ke Sebastian Coffee & Kitchen Di daerah Bintaro Oke guys, thank you for watching us See you again for the next review So, this is Food in Hands Pauling Bye 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 bye